Sementara itu pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Alibah Almasdar melakukan pemantauan harga di pasar tradisional Mamuju guna menjaga harga di pasar tetap stabil dan tidak menjadi lonjakan harga yang tinggi menjelang bulan puasa dan lebaran. Gubernur Sulawesi Barat Alibah Almasdar didampingi Kepala BPBD Sulawesi Barat Dharmo Majid memantau pergerakan harga sembako di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari hasil pantauan Gubernur, harga di pasar saat ini masih relatif stabil namun diakui beberapa harga bahan pokok lainnya seperti bawang merah dan bawang putih saat ini mengalami kenaikan. Gubernur Sulawesi Barat Alibah Almasdar mengatakan dari hasil pantauan beberapa harga bahan pokok di pasar masih stabil walau beberapa harga bahan pokok lainnya mengalami kenaikan, namun kenaikan harga tersebut dinilai masih wajar. Selama bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan terus memantau pergerakan harga sembako sehingga lonjakan harga yang tinggi akan cepat bisa diantisipasi. Saat ini di pasar tradisional Mamuju, walaupun harga bawang merah dan bawang putih dijual mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilo, namun masih ada pedagang yang menjual dengan harga Rp38.000 per kilo. Terbilang harga tersebut masih normal dan diharapkan harga bahan pokok tetap stabil hingga lebaran. Saya kira masih hari ini masih ada stabil ya, mungkin ada beberapa pampuk, kebahan, jualan yang naik, sedangkan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula di gudang bulok, dan beberapa toko di Mamuju selama bulan Ramadan masih relatif aman hingga Idul Fitri nantinya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.